Tapi suasana kebatinan di PDIP sendiri seperti apa ketika kemudian ada tanda kutip ya loyalis dari Mbak Puan di partai dan juga DPR yang bisa dikatakan mungkin siap jadi tim ses dengan membentuk Dewan Kolonel. Meskipun akhirnya mengatakan bahwa ya itu lucu-lucuan saja tapi kemudian direspon ada pembentukan Dewan Kopral. Lalu banyak sekali agenda di PDIP di mana Mas Ganjar tidak hadir, Mbak Puan hadir dan lain-lain. Seakan-akan ada pihak di internal PDIP yang ingin menahan Ganjar dan meningkatkan popularitas dari Mbak Puan sendiri. Seperti apa sebenarnya yang terjadi di tubuh PDIP? Tidak ada apa-apa ya. Jadi kalau ditanya seperti apa yang gak ada apa-apa biasa-biasa saja. Kita sudah cukup latihannya panjang berbelas-belas tahun, berpuluh-puluh tahun menghadapi berbagai kondisi di partai kami. Jadi soal tadi ada Dewan itu, Dewan ini dan sebagainya sudah dijawab oleh Sekjen. Kalau itu gak ada di dalam aturan partai, silahkan saja teman-teman kalau mau bergerak membentuk hal-hal seperti itu. Tapi tentu semua sudah memahami, harus mengikuti apa yang menjadi ketentuan partai, anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Semua harus mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam partai.